Kulau politik nasional berselaru dan hancur berlebur. Sabah juga tentulah terkesan. Ini adalah satu, memang jadi satu perkara tradisi. Apabila Kulau Lumpur sudah berpecah, hancur, maka kerjaan Negeri Sabah juga akan terkesan 100%. Dan bagi pemimpin-pemimpin Sabah, ambillah peluang ini untuk kamu semua bersatu. Jangan pentingkan sendiri. Kamu bersatulah, bersatulah, berpadulah untuk Sabah. Hari ini kita terkesan dengan pandemik, COVID, segala macam itu. Beksan pun tidak cukup. Segala keputusan pemimpin Sabah tidak dihormati oleh Kulau Lumpur. Maka inilah peluang kamu, rakyat, kamu pemimpin-pemimpin yang diharap oleh rakyat Sabah ini. Bersama-sama membentuk satu kerjaan yang benar-benar memberikan faidah dan menepaat kepada rakyat Sabah. Jangan kamu pentingkan diri sendiri. Kamu tengok berapa susahnya rakyat Sabah terkesan. Akibat pandemik, akibat lockdown, rakyat Sabah seperu mati, terkurung di dalam rumah tapi tidak ada belanja-belanja makan apa semua untuk mereka. Kalau dapat inilah masanya kamu bersatu.